Baik, ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah kita langsung lompat di halaman ke 196 tentang 4 jalan, 4 cara bagaimana menyembuhkan penyakit hati ini cara ini bisa dikatakan ekspres, cara cepat ibu kan maunya yang simple-simple aja gak mau yang bebelit-belit kalau mau resep, resepnya resep yang global gak usah yang detail-detail ini imam ibn kudama punya resepnya, bagaimana seseorang ketika mengetahui punya penyakit di dalam hatinya ada amarah wogob, dengti, hasad ya, apa lagi maka kata imam ibn kudama ada 4 cara seseorang kalau mengamalkan ini, maka dia akan terbebas dari penyakit hati insyaallah, ini tips aja sebenarnya dari imam ibn kudama at-tarikul awal jalan yang pertama jalan yang pertama yang pertama, kamu harus menghadap seorang sheikh, guru kalau ngerasa udah penyakit nih itu langsung datang ke gurunya yang bisa mengetahui cuma ada syarat nih gurunya gak sembarang guru nih gak setiap ustadz bisa mengerti ilmu kalau ibu begini kata beliau bashir, bashiran bashiran bi'oyu bin nafs syaratnya itu guru ini dia bisa mendeteksi bashiran dia punya pandangan batin bisa mendeteksi seberapa parah penyakit yang ada di dalam hati muridnya ini kalau guru-guru dulu hebat-hebat imam malik tuh waktu datang imam syafi'i dia langsung baru liat mukanya aja tau ini anak suci nih enak bersih baru liat mukanya aja kalau guru sekarang sih gak tau udah ini dulu nanya ceritain guru dulu kalau guru sekarang saya gak tau kalau anak muridnya diajak main tiktok barang-barangnya ribet juga kalau guru dulu imam malik begitu liat datang nih imam syafi'i datang ke imam malik mau berguru dia umur 8 tahun baru liat mukanya aja itu langsung gak mau nah kesungguhnya di wajahmu ada cahaya jangan kau padamkan cahayamu itu dengan maksiat kepada Allah tau maksudnya ini anak bakal jadi mercesuar Islam tau tuh pandangannya jauh nah ini yang disebut dengan sheikhun sheikhun basyoran wa'uyuban nafs dia tau nih punya basyorannya kuat ini anak bener apa salah ini anak rusak apa apa buruk akhlaknya itu tau jadi orang kalau ketemu guru begini bu bu gak usah cerita juga dia udah tau gak usah cerita nih kelakuan orang nih datang ke dia datang ke guru yang satu nih dia begini kamu gak usah cerita saya ngeliat mukanya udah tau udah selesai ini yang disebut dengan basyiran wa'uyuban nafs dia punya pandangan batin yang dalam sekali nah ini gak bisa gak bisa yang kayak begini hasil olahan panjang bu ya bisa jadi guru yang begini juga dulunya guru yang berpenyakitan tadinya karena dia punya penyakit kemudian dia berubah total 180 derajat dia rubah dirinya sendiri sampai akhirnya terdapat nur cahaya di dalam hatinya ada cahaya kalau masih ada setitik cahaya itu itu berarti menandakan bahwa ini ada kesempatan orang ini bisa baik betul bu ya itu bisa kelihatan makanya sampai hadisnya inna allah yang zuru ila ajsamikum sungguhnya Allah gak liat jasad kamu walakin yang zuru ila kurubikum tapi yang Allah lihat ini hatinya kenapa hati itu kan sesuatu yang tidak nampak hanya Allah yang tahu maka Allah paling tahu apakah di dalam hatinya semaksiat-maksiatnya orang orang kalau udah berbuat maksiat lingkungannya benci kayak apa tapi kalau Allah cinta Allah akan bikin jalan bagi dia bagaimana dengan hati yang masih ada setitik buat jadi baik lebih baik Allah akan cari jalan bagaimana supaya orang ini diselamatkan mendapatkan hidayah Allah makanya jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah berbuat maksiat jatuh kemudian tidak punya keinginan untuk lebih baik apalagi ada merasa putus asa dari rahmat Allah wah dosa saya udah gak karu-karuan udah gak bisa kayaknya jangan begitu tapi kalau dalam hatinya ya Allah saya berbuat kesalahan begini saya tahu ini salah kalau ada masih segitu aja di hatinya Allah akan tolong karena yang Allah lihat hatinya bukan jasadnya jadi rusak kayak apa kalau kita lihat jasadnya aja wah penampilan aja bagus nih ini orang soleh ini orang baik kan begitu itu pandangan mata kita pandangan kasab pandangan kasabnya orang-orang guru-guru yang soleh begitu datang langsung bisa ngeliat ini orang masih ada nurnya gak kelihatan sepertinya udah gak ada udah padang nurnya udah cahaya udah mati doain aja lah gimana serahkan pada takdir Allah kadang-kadang begitu tapi kalau masih ada nurnya akan diusahakan dengan nasihat dengan terapi-terapi khusus mungkin yang bisa memperbaiki keadaan hatinya dan lain sebagainya itu bisa itu bisa kemudian kata beliau cuman masalahnya yang seperti ini seringkali susah dicari guru yang kayak begini kadang-kadang di zamanku saja kata Imam bin Kudama nyari guru yang begini susah kebanyakan guru itu udah punya kepentingan kadang-kadang kadang-kadang gitu ya gak semuanya kadang-kadang ini kelihatannya bagus tapi ternyata topeng aja ini yang berbahaya nyarinya susah makanya kata beliau kalau kalian jumpai ini guru yang kayak begini maka seneng-seneng lah kalian berlama-lama dengannya jangan kau lepaskan tangannya kalau nemuin guru begini jangan lepaskan dia kita apa namanya kata Imam bin Kudama kenapa? karena nyari yang begitu susah hari ini nyari yang orang yang bisa memperbaiki dan ini obat mujarab paling pertama orang kalau udah punya penyakit hati dia punya guru dibimbing selalu cepat sembuhnya mungkin 2 sampai 20 hari atau mungkin 40 hari sembuh bersih lagi yang kedua kalau susah nyari yang begini cari yang kedua yang pertama susah nih bahkan guru-gurunya juga berpenyakit hatinya juga berpenyakit susah juga nyembuhnya susah maka yang kedua kata Imam bin Kudama mencari teman sahabat yang jujur jadi teman yang jujur yang bisa dipercaya dan bagus agamanya nah ini susah nyari teman yang bagus agamanya akhlaknya bagus yang kalau dekat dengan dia kita langsung ingat Allah kadang-kadang lisannya pahit tapi pahitnya karena mengingatkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu pun bukan di tempat umum makanya ciri ngebedainya gampang ngebedain teman yang punya kepentingan sama teman yang gak punya kepentingan itu kalau ngebuka aib kita ngebukanya cuma di depan kita bedanya itu aja kalau dia teman yang jujur dia gak akan buka aib kita dimanapun kecuali di depan kita aja dinasehatin maksud diingetin bukan berarti kemudian yang nasihat itu lebih baik daripada yang dinasehati bukan tetapi karena dia melihat secara langsung bahwa ada keburukan akhlak yang ada pada temannya dia ingatkan dengan cara sembunyi-sembunyi Imam Ahmad itu satu kali melihat muridnya Imam Ahmad yang sudah jadi guru besar juga punya jamaah ratusan sampai ribuan itu satu kali dia lewat muridnya lagi lagi ngajar gurunya di bawah payung di bawah pohon rindang gitu muridnya kepanasan Imam Ahmad lewat dia lihat kok muridnya begini dia murid tapi dia guru daripada murid-muridnya gitu begitu menjelang malam diketuk pintunya Assalamualaikum wah kaget ini di datang ke guru besar kan ada apa ini tadi saya lihat kamu memberikan ilmu pada murid-muridmu muridmu kepanasan kamu sementara asing duduk ademi bawa pohon besok jangan kau lakukan itu karena itu tidak baik bagi akhlak dirimu dan murid-muridmu dipeluk ini Imam Ahmad ini ciri orang yang hatinya ada nur cahaya begitu dinasehatin seneng dinasehatin namuk lagi walakan dia lagi galakan yang dinasehatin lu kayak udah bener aja dinasehatin gua bini lu aja masih gagal bener anak lu aja kok ke bini-bini ke anak-anak kan gak ada urusannya ke bini-bini ke anak-anak ya bininya dia anaknya dia ya urusan dia kenapa jadi masalah urusan orang kita dinasehatin kita dikasih tahu nih kalau punya temen yang begini ini kata Imam Ibn Kudama ya temen yang jujur tadi yang bagus agamanya dia menjadikanmu wa yansabaha rakiban ala nafsahu la yanbahu alal munkara min akhlakihi wa af'alihi sampai ngomong begitu agar dia bisa menjadikan teman karib itu sebagai pendampingnya agar memberinya peringatan dari akhlak atau perbuatan yang kurang baik ini kalau punya temen kayak begini seneng gue harusnya Umar Ibn Khattab itu sampai memuji-muji orang-orang yang yang suka menunjukkan aib dirinya ini orang yang hatinya itu ada ada nur ada cahaya itu ciri-cirinya kalau ditunjukin aib pada dirinya seneng bahkan dia berterima kasih kalau kelasnya Umar mah gak ngumpet-ngumpet di depan umum pun Umar Ibn Khattab gak merasa dihinakan ada orang nih ibu-ibu namanya siapa saya lupa itu sahabia itu nasihatin Umar Ibn Khattab di depan umum itu Umar Ibn Khattab seneng wahai Umar ittaqillah bertakwa kamu kepada Allah jangan kau dholimi wanita-wanita yang ada di rumah dengan memanjangkan jam jam tugas para suami di perbatasan perang perbatasan jihad itu langsung nunduk begitu nunduk bisniqpar dia kemudian dia tanya anaknya siapa anaknya Umar Ibn Khattab Hafsah eh Hafsah berapa lama sih seorang istri paling kuat ditinggal suaminya kata Hafsah 30 hari sampai 40 hari baik kalau begitu akan saya ubah peraturan kata Umar Ibn Khattab mulai hari ini pasukan-pasukan ribat jihad yang menjaga-jaga di perbatasan itu saya akan rolling selama 30 hari 40 hari nanti ya itu pun juga kan kalau ada pasukan cadangannya kalau gak ada ya mau gak mau juga tapi artinya bahwa Umar Ibn Khattab jangankan sembunyi-sembunyi depan umum saja Umar Ibn Khattab gak mampu dia bahkan berterima kasih kalau ada yang menasihatinya di depan di depan umum sekalipun itu Umar Ibn Khattab ini kelasnya kelas wali Umar Ibn Khattab kalau kita mah kadang-kadang udah ngumpet-ngumpet aja masih marah dan nasihati nih ngumpet-ngumpet berdua masih marah berarti emang penyakitnya agak sedikit akut Al-Thani Al-Thani ini penyakit yang kedua apa jalan yang kedua yang ketiga Al-Tariq Al-Thalith ini yang lebih lebih ini lagi lebih anti mainstream cara yang ketiga lebih sulit lagi mengambil manfaat tentang aib diri kita kata Imam Ibn Khudamah dari penuturan musuh musuhnya jadi kalau ada yang musuh musuh kita benci apa kita itu kita membersihkan hati kita melalui jalan musuh kita kita gak mau punya musuh tapi kan orang yang musuhin kita banyak ada aja karena gak cukup kita kita gak akan mampu menyenangkan semua orang di bumi ini ada aja orang yang gak suka kita akan lihat musuh kita itu kemudian omongan-omongan yang keluar dari musuh kita itu itu dijadikan obat bagi kita untuk menyembuhkan penyakit hati kita wah ini paling susah ini sebab kata beliau fa'in aynus sohata tubdi'il masawi sebab mata yang penuh dengan kebencian itu tentu akan memancarkan keburukan yang asli pada kita waduh biasanya orang kalau udah benci sama kita bu yang kecil-kecil kesalahan kita bisa kebongkar semua bu betul gak? nah itu kita manfaatin bisa gak bu? kita manfaatin untuk mengkoreksi kita oh iya bener kayaknya yang dia sebutin sama dia tuh orangnya suka ngomongin orang oh dia mah iya bener tuh ini harus benernya saya nih saya harus perbaiki saya nih memanfaatkan musuh untuk untuk mengkoreksi memuhasabah keburukan-keburukan hati kita keburukan-keburukan perilaku kita nah ini gak gampang nih yang ada kalau dia musuh kita musuhin lagi kalau dia ngomongin kita ngomongin lagi kalau dia nyerang kita serang lagi kebiasaan nafsu nafsu yang buruk ammaromisu itu begitu tapi kalau nafsu yang sudah terlatih hasil liado hasil pelatihan itu maka lisan yang keluar dari musuh sekalipun itu akan dijadikan cara untuk menyembuhkan penyakit hati kita paham gak sampai sini bu? kalau bilang kita nih orangnya suka ngomongin orang sampai rumah kita denger nih dari musuh kita nih denger kuping kita nih oh iya iya kali ya saya suka ngomongin orang ya gitu besok saya istikrari ya Allah mudah-mudahan besok saya kurangin lah cara saya ngomong sebenernya yang tau kan jadi kita sendiri kita sebenernya gak ngomongin orang tapi gak apa-apa boleh jadi cara kita ada yang membuat orang lain tersinggung apalagi orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan hasad bu jangankan kita itu melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu pun akan akan jadi bahan kebencian buat dia gitu maka jangan suka sering-sering memamirkan kebahagiaan kita di depan orang lain apapun itu apapun itu mempostingan-postingan sama sekarang kita gak ada niat sedikit pun mungkin menyakiti orang tapi orang yang hatinya ada hasad itu boleh jadi akan sangat terluka dengan postingan-postingan yang kita keluarkan gak ada untungnya juga bu ibu posting gak posting tetap ibu bahagia kok tenang aja dengan sesuatu yang ibu dapatkan dari suami dari anak ibu sudah bahagia gak perlu orang lain tau kebahagiaan ibu kenapa semua kebahagiaan seorang-orang menjadi syarat mutlak orang lain harus tau gak perlu sembunyikan saja ada bagian yang perlu orang lain tau ada bagian yang sama sekali orang lain gak perlu tau sama sekali oke bu ya bisa mengingatkan aib kita manfaat yang bisa diambil dari seorang musuh bisa mengingatkan aib dirinya hal ini bisa lebih bermanfaat baginya daripada teman karib yang mencari muka dan menutup aibnya kadang-kadang kita punya teman karib saja gak berani nyebutin keburukan kita eh ada musuh berani nyebutin keburukan kita apalagi itu gak ajib bu betul gak kan ajib yang begitu ini ilmu begini ibu mahal ibu imam ibn kudamah ini gak main-main dia yang nulis begini nih kalau kita punya teman dia gak berani buka aib kita kesalahan kita maksudnya gak berani ngingetin kita gak berani nasihatin kita ini bukan teman sejati yang begitu ibu teman jangan mau teman temunya diangkat-angkat terus maunya dipuji-puji terus maunya sejalan-sejalan terus maunya itu perilaku kita harus dibenerkan semua sama teman kita nah itu bukan teman sejati yang begitu bu teman yang sejati itu kalau kita salah diingetin nah kalau kita yang diingetin kalau kita gak punya penyakit jangan takut kalau kita perbaiki seketika penyakit kita hilang tapi kalau kita pakai ego nambah penyakitnya kedua nambah berlipat-lipat hati-hati makanya kadang-kadang lebih bagus dari lisan musuh dibandingkan lisan mulut teman kita yang dekat sekalipun kenapa? kan lisan musuh itu jujur kadang-kadang dia betul-betul melihat aslinya kita orang kalau benci kan kelihatan banget gue cari lo kesalahan lo ya kan? lo gak ngeliat gue yang ngeliat oh itu musuh namanya kita yang diperlakukan begitu sabar sabar kemudian sambil mengingat pahala yang besar dari perilaku yang dia lakukan yang kedua kita menjadi bahan obat buat kita oh ini obat buat saya saya harus perbaiki besok saya gak boleh terlalu banyak sering ngomong ini gara-gara saya kebanyakan ngomong dimana-mana ngomong ini ngomong-ngomong mungkin jadi begini nih gitu ya besok saya akan berbaik stikmat astagfirullah radim astagfirullah radim astagfirullah gitu sembuh tuh bu ya terakhir bu ya yang terakhir yang ketiga sudah terakhir sebagai penutup singkat saja ini jalan yang keempat kata beliau bergaul dengan manusia lihat teman lihat orang-orang baik di sekitar kita ya bu ya almiratul mu'min mu'min itu mir'ah cermin jadi kalau ada kebaikan yang dia lakukan maka kita akan bisa melakukan kebaikan yang sama kalau ada kebaikan yang kita selama ini susah melakukan kebaikan ternyata begitu melihat dia mudah kita melakukan kebaikan oh berarti kita bisa tiru bergaul dengan manusia jadi orang yang bersih hatinya bukan yang melepaskan pergaulan dengan manusia bukan bu ya atau dia pergi ke satu goa ke hutan gitu ya belum tentu bersih bu belum tentu bersih orang yang bersih hatinya dia yang selalu mengambil ibrah pelajaran kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya kadang-kadang bu ya kadang-kadang mohon maaf ini sampai kadang-kadang kita ini sering melihat selalu melihat orang yang menyampaikan jadi like or dislike gitu kalau dia kalau gue seneng sama dia omongannya gue ambil kalau gak seneng ya gue gak ambil nah ini juga ini juga bagian daripada penyakit juga jangan sampai dipelihara bahkan kata salah seorang ulama bahkan kepada mohon maaf seekor anjing sekalipun kita kalau ada manfaat kebaikan yang bisa kita ambil darinya ambil apalagi manusia cuma hanya karena kita benci sama dia sementara mulut yang keluar dari dia itu benar dan baik ambil kebaikannya ini yang susah yang udah-udah kalau gak suka sama orangnya lengkap satu paket sama mulutnya sama ucapannya udah buang aja semua kan begitu buang ke laut kan gitu baru selagi dia melihat sesuatu yang tercelak pada diri mereka maka dia akan segera menjauhinya tapi kalau ada yang buruk pada orang di sekitar kita maka dia akan berusaha itu menjauhinya dengan cara yang hikmah dengan cara yang baik paham sampai sini bu? jadi kalau bergaul malah kita lihat pergaulannya buruk malah jadi tambah jauh dari Allah malah senangnya tibah malah senangnya kunjing malah senangnya jadi hasad lengkap dengan hasub gitu jadi bubur ayam diaduk begitu jadi satu ya mendingan jauhin daripada ini kata Imam Ibn Kudama bukan saya nih ya kata Imam Ibn Kudama lebih baik jauh karena itu sebab hati kamu tidak pernah akan sembuh jadi penyakit hati gak akan sembuh kalau masih dekat-dekatnya orang-orang sekitar yang berpenyakit semuanya ya ibu aja kalau kena covid aja di isolasi bu isolasi kan gak boleh campur sana kan di sana sendiri ya emang harus di isolasi orang berpenyakit kadang-kadang perlu di isolasi apalagi penyakitnya akut kita ini tahu kita ini tahu penyakit hati kita nih ini kalau dekat sama dia nih ini pasti tambah parahnya sakit udah jauhin gitu bisa sembuh saya kalau dari jauh dari dia nih gak apa-apa jauh aja aku masih ngerong-ngerong aja nih orang yang dekat terus ngajakin terus ngajakin kongkol ngajakin ngopi ya layan aja sebagaimana akhlak yang baik seorang muslim tapi selebihnya kita tidak akan terbaur dengan penyakit-penyakit yang ada ini nular bu betulan nular asli ibu dekat dengan orang yang rajin ghibah asli bu jadi pengghibah asli nanti lama-lama ibu bisa ikut audisi ghibah nanti baik ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah ini 4 jalan yang disampaikan Imam Ibn Kudama sebagai jalan bagi kita masih banyak caranya tapi ini cara yang dirasa cukup ampuh kalau orang yang sudah terkena penyakitnya rada akut rada besar maka lebih baik tempuh 4 jalan ini insya Allah kita akan jumpai hati kita ini setiap saat tambah baik kalau kita tambah salim tambah selamat disini saja bu ya mudah-mudahan ada manfaatnya adhanallah wa'iyakum ujima'in illah ila taufiq wa'afu minkum kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan silahkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.